Indonesia adalah negara berkembang menuju maju dimana upah minimum itu setiap tahunnya naik cukup besar dan diperkirakan nanti pada tahun 2040 upah minimum di daerah Jabotabek itu sudah 30 juta rupiah per bulan kalau bisnis model sama bisnis prosesnya tidak kita rubah cara bertani kita mesti seperti ini tidak ada lagi orang mau bertani atau kalau dipaksakan harus pertanian dilakukan dengan UMP sekitar 30 juta mungkin harga berasnya bisa 500 ribu per kilo atau harga jagungnya bisa 300 ribu per kilo dimana itu tidak mungkin dalam hukum ekonomi sehingga kita nanti cenderung akan menjadi negara pengimperpangan padahal kita negara dengan lahan tropis nomor 2 terbesar di Indonesia yang berpotensi untuk menjadi negara pengimperpangan yang menjadi masalah apakah mungkin dengan kela UMP nanti menjadi 30 juta per bulan Indonesia masih visible untuk bertani jawabannya masih jawabannya masih kita lihat kayak di Amerika di Amerika UMP sudah lebih dari 30 juta per bulan tapi biaya produksi pertanian di Amerika masih lebih murah dibanding harga produksi pertanian nih dihasilkan Indonesia sehingga kita tidak bisa bersaing dalam produk-produk pertanian dengan negara-negara maju yang telah menggunakan teknologi dan dengan bisnis proses dan bisnis model yang disesuaikan dengan jaman kita tidak perlu berkecil hati sebetulnya kita juga ada satu sektor pertanian pergubungan yang sukses yaitu kelapa sawit dengan bisnis proses yang besar yang benar dan dengan skala ekonomi yang besar tanpa kita sadari Indonesia sekarang menjadi peng-export kelapa sawit terbesar di dunia dan sektor kelapa sawit juga banyak menciptakan tenaga kerja dan karena perusahaan-perusahaan itu skalanya besar maka perusahaan itu mempunyai kemampuan untuk riset menghasilkan bibit-bibit yang berkualitas mereka juga riset untuk bagaimana cara menanam dan cara panen yang lebih efektif mereka juga punya kemampuan untuk membangun sektor pasca panen sektor-sektor turunannya misalnya dari CPO menjadi minyak goreng premium yang dikemas dengan kemasan yang lebih baik sehingga memberikan nilai tambah ditambah vitamin-vitamin sehingga disukai oleh masyarakat menciptakan margarin bahkan sampai yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya produk dari CPO itu turunannya bisa menghasilkan biodiesel dan baru-baru ini sudah dicoba juga produk dari CPO itu bisa menghasilkan jet fuel untuk pesawat terbang jadi sebetulnya ini potensi yang tidak ada abisnya karena turunannya banyak bukan hanya untuk buat pangan saja tapi juga bisa buat renewable energy kita lihat di Brazil sekarang Brazil mungkin sebagian besar dari kendaraan yang ada di Brazil sudah menggunakan biodiesel dan biofuel yang berbasis dari tebu dan jagung misalnya jadi ini penting sekali untuk kita untuk sama-sama mengirikan bisnis proses dan bisnis modelnya karena bukan hanya untuk saat ini kalau tidak kita pikirkan mungkin industri pertanian di Indonesia pada saat Indonesia menjadi negara maju akan menjadi sejarah padahal potensi sangat besar kita juga bisa belajar selain dari Amerika dari Brazil dari negara tetangga kita negara tetangga kita mempunyai BUMN yang namanya VELDA dan VELKRA saya pernah ketemu kebetulan dengan Menteri Desanya Malaysia yang saat ini menjadi Perdana Menteri Malaysia saya diantar untuk bertemu dengan dirutnya VELDA dan dirutnya VELKRA mereka klaim dalam waktu 20 tahun karena bisnis modelnya benar itu bisa menurunkan angka kemiskinan di desa dari 50% menjadi 20% kita bisa copy itu jadi dalam konsep VELDA dan VELKRA itu pemilik tanah itu diajak untuk menjadi anggota VELDA dan VELKRA sehingga menjadi satu hamparan yang besar mereka menjadi pemegang saham dan nanti keuntungannya dibagi berdasarkan proporsional porsi tanah yang di invest di VELDA dan VELKRA tersebut on top dari dividen yang mereka dapat secara proporsional tersebut mereka juga bisa bekerja dengan income yang mumpuni karena mereka tidak bekerja dengan nanam tanah secara minol satu-satu mereka memakai traktor mereka bisa bekerja di pengeringannya mereka bisa bekerja di pergudangannya mereka bahkan bisa bekerja atau mempunyai usaha di bidang angkutannya yang modern mereka bekerja di silo-silonya dan mereka bisa bekerja di pabrik-pabrik produk turunan dari produk-produk pertanian yang memberikan nilai tambah yang lebih besar kalau ini kita lakukan kita menang punya tanah yang besar kita menang punya laut yang besar kita juga bisa kalau di negara kayak negara-negara yang mempunyai empat musim mereka hanya bisa nanam sekali setahun kita bisa menanam tiga sampai empat kali setahun lalu kita pengairannya benar-benar kita atur memang salah satu kendala dari pertanian di Indonesia adalah air tapi pemerintahan Pak Jokowi kan membangun bendungan-bendungan di mana-mana di NTT saja yang daerah kering sudah dibangun tujuh bendungan lebih tapi kita juga gak harus menunggu bendungan itu dibangun karena kayak di Amerika mereka di daerah yang kering juga mendatangkan air atau memakai pompa dengan pipa-pipa sehingga mereka bisa nyiram pada saat dibutuhkan kalau itu dilakukan produksi kita akan jauh lebih besar dari negara-negara tersebut jadi saudara-saudara sekali ya kita lihat negara di timur tengah ada satu negara di timur tengah sekarang menjadi beberapa negara karena mereka belajar dari teknologi negara tersebut itu daerah gurun bisa disulap menjadi daerah pertanian kan daerah tersebut yang tadinya gurun sekarang menjadi pengekspor pertanian yang cukup besar untuk negara tetangganya dan negara-negara Eropa juga buah-buahan terutama mereka memakai teknologi jadi mereka kasih topsoil dibuat irigasi yang namanya dripping irrigation ini bisa dilakukan di kita juga saya sudah melihat satu perusahaan bekerjasama dengan transmigrasi di daerah Sumbat Timur mereka memanfaatkan teknologi tersebut dripping irrigation daerah tersebut di Sumbat Timur memang kering jadi perusahaan tersebut membuat embung-embung yang dimanfaatkan oleh para petani mitranya untuk membuat perkembunan tebu dan konon kabarnya produktivitasnya bisa jauh lebih tinggi hal-hal semacam itu sebenarnya bisa kita lakukan kalau kita ada kemauan tentunya ini akan menjadi PR kita bersama yang lebih mengelitik saya Belanda yang negara sangat kecil jauh lebih kecil dari kita baik dalam populasi maupun luas wilayahnya tercatat sebagai negara pengekspor produk pertanian nomor dua terbesar di dunia karena mereka memakai teknologi mereka sudah memakai greenhouse mereka sudah memakai greenhouse itu pertaniannya bisa bertingkat lantai kita bisa meng-copy sebenarnya mungkin kita tidak harus cepat-cepat meng-copy karena tanah kita banyak dan penduduk kita banyak tapi pelan-pelan kita harus memikirkan ke arah sana sehingga kita tidak pernah akan tersaingi dalam menghasilkan produk-produk pertanian karena produk-produk pertanian itu tidak ada matinya orang jumlahnya di dunia makin banyak semua orang perlu makan jadi produk pertanian suatu saat akan menjadi semacam mas di masa yang datang apalagi sekarang produk-produk pertanian juga dipakai sebagai sumber dari energi terbarukan hari kita duduk sama-sama kita pikirkan bagaimana merubah paradigma kita dalam melihat bisnis model dan bisnis proses pertanian kita agar karunia yang diberikan oleh Tuhan dalam bentuk jumlah tanah jumlah wilayah jumlah penduduk dan matahari yang terus bersinar sepanjang tahun itu bisa menjadi berkah bisa menjadi kemakmuran dan menjadi penunjang ekonomi Indonesia di masa yang akan datang terima kasih selamat menikmati